. Warga di kampung Sinar Banten Bekri Lampung Tengah ramai-ramai menangkap seorang pria terduga pelaku pencurian konter HP di Pasar Bekri, Senin tanggal 25 April tahun 2022, sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Peristiwa pencurian konter HP milik Daliri 45, dengan menguras isi konter terjadi pada minggu, tanggal 24 April tahun 2022 pagi dengan pelaku lebih dari satu orang. Terduga pelaku berinisial A35, ditangkap warga setelah sebelumnya lolos dari penggrebekan dan kabur ke tengah kebun tebu milik PT PN7 Bekri. Baru sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, pelaku muncul dari kebun tebu yang tidak jauh dari kerumunan warga yang tengah berjaga-jaga. Begitu pelaku muncul, warga menangkapnya dan terduga pelaku langsung dibawa ke pos polisi Bekri. Beruntung tidak ada aksi main hakim sendiri oleh warga saat mengamankan terduga pelaku. Tak lama kemudian, terduga pelaku dibawa petugas ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk diketahui, aksi pencurian konter HP milik Daldiri 45, warga Sinar Banten Bekri Lampung Tengah terjadi pada minggu, tanggal 24 April tahun 2022 pagi. Menurut Daldiri, isi konternya ludes dibobol maling diketahui saat dirinya akan membuka konternya. Dikatakan Daldiri, barang-barang yang dibawa kabur pencuri berupa layar monitor, laptop, tiga buah ponsel, kompresor, puluhan voucher dan aksesoris HP. Dengan kerugian ditaksir mencapai 20 jutaan, Daldiri menyampaikan, para pelaku yang diduga lebih dari satu orang membobol konter miliknya melalui pintu belakang. Mengetahui konter miliknya ludes dibobol maling, korban langsung melapor ke Polres Lampung Tengah. Kosong semua, perantakan semua. Saya lihat dari belakang kok, pintu belakang udah jebol. Terus yang hilang itu apa? Yang hilang kayak voucher, kayak HP-HP, bisa ikan kayak HP servisan. Terus? Kayak TV, laptop. Itu juga diambil? Udah hilang semua. Jadi kosong? Kompresor kosong. Jadi kira-kira berapa itu nilainya? Sekitar 20-an. 20-an juta ya? Jadi malam minggu ya? Malam minggu. Jadi pagi-pagi? Malam minggu, ketawanya? Minggu pagi. Sementara, Kepala Kampung Sinar Banten, Aris Sugiyarto mengimbau warganya untuk selalu waspada dari aksi kemalingan. Kedepan, pihaknya akan menggiatkan sis kamling, apalagi saat ini mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kehimbauan untuk warga seperti apa, Pak? Agar tidak terjadi kemalingan. Saya mengimbau untuk masyarakat Kampung Sinar Banten, Bekri, bila mana akan meninggalkan rumah, tolong diperiksa untuk keamanan, kunci-kunci, harus terjaga. Dan bila perlu, kalau memang mau bepergian waktu lama, tidak perlu titip dengan tetangga. Jadi tetangga tahu kalau warga itu pergi, jadi kalau tetangga itu ikut ngawasi, mudah-mudahan bisa aman. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya tidak terjadi atau terlulang seperti hal-hal seperti ini di saat tempat usaha, di saat rumah kosong, tidak terjadi pembobolan oleh pencuri. Jadi saya mengimbau untuk seluruh masyarakat dan seluruh keamanan kampung. Mari kita bersama-sama untuk mengamankan kampung kita, karena ini juga menjelang judul fitri. Kita harus tetap jaga keamanan lingkungan kita. Terima kasih.